Salam Jeddah 3 Menit Saudara-saudariku hari ini, Sabtu Prapaskah keempat tahun B garis miring genap. Dalam Injil Yohan Sebab 7 ayat 40 sampai dengan 53, dikisahkan bahwa identitas Yesus menjadi tanda perbantahan. Tema perdebatan orang-orang Yahudi demikian. Yesus berasal dari keturunan Daud lahir di Bethlehem. Namun dengan gaya ironis dikisahkan bahwa banyak orang menolak misianisme Yesus karena mengira Yesus berasal dari Galilea. Banyak orang Yahudi terutama para pemimpin mereka gagal paham tentang identitas Yesus. Para pemimpin agama Yahudi malah memberikan reaksi sinis terhadap yang tidak gagal paham terhadap identitas Yesus. Siapakah mereka itu? Pertama, para penjaga baik Allah yang mereka tugaskan untuk menangkap Yesus justru terpesona oleh kata-kata Yesus. Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Ayat 46 Namun para imam kepala dan orang-orang farisi justru menduduh mereka sudah disesatkan, tidak mengenal hukum Taurat, dan terkutu. Kedua, Nikodemus. Seorang dari mereka yang secara diam-diam telah menjadi murid Yesus mencoba membuka pikiran orang-orang farisi itu bahwa hukum Taurat tidak menghukum orang sebelum didengar kata-katanya dan diketahui yang telah diperbuatnya. Yesus harus diperlakukan secara adil menurut hukum dengan peraduga tak bersalah. Orang-orang farisi justru mencaci Nikodemus sebagai pendukung gerakan nabi dari Galilea. Lagi-lagi mereka gagal paham. Yesus hanya tinggal di Galilea tetapi lahir di Bethlehem, kota Daud. Ayat 42 Bahayanya orang yang gagal paham, dia melabrak orang lain dengan sikap keras kepala dan membabi buta. Pada masa sekarang ini, banyak orang gagal paham atau malah dengan sengaja ingin membuat orang lain gagal paham dengan menyebarkan hoaks. Janganlah kiranya kita termaksu orang-orang semacam itu. Sebab gagal paham, kerap kali mengakibatkan seseorang mudah menyebarkan ujaran kebencian dan beraksi dengan sikap brutal yang tak terkendali. Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit. Terima kasih telah menonton!